Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Wabil khusus rekan-rekan guru ASN yang berada di seluruh Indonesia Berikut kita akan sampaikan informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Berupa edaran resmi untuk kegiatan e-kenerja di PMM ya Ini ada informasi terbaru per 30 Januari 2024 Untuk itu ikuti video ini sampai selesai Nah informasi surat yang ditandatangani langsung oleh Kementerian Pendidikan Ini per 30 Januari 2024 Berkenaan dengan pengelolaan kinerja bagi aparatur sipil negara Khususnya untuk rekan-rekan guru pada platform Merdeka Mengajar atau PMM Terintegrasi dengan e-kinerja BKN Kita ketahui bahwa berdasarkan edaran terakhir Pelaksanaan pelaporan e-kenerja di PMM ini dilakukan Sampai dengan akhir Januari 2024 Besok ya Bapak Ibu Nah disini ada edaran terbaru per 30 Januari hari ini Yang perlu Bapak Ibu pahami Tentu saja ini ditujukan kepada kepala BGP ya Guru Penggerak Kepala Dini Semindikan Kompeten Kota dan Provinsi seluruh Indonesia Namun pada prinsipnya ini ditujukan kepada masing-masing Baik itu guru maupun kepala sekolah Kita baca Bapak Ibu dengan hormat Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 Tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara Bagi ISN paling lambat besok ya 31 Januari 2024 Nah sesuai dengan hasil edaran bersama Dirjen GTK dan Kepala BKN Maka disampaikan bahwa seluruh guru dan kepala sekolah Itu melakukan pengelolaan kinerja ataupun e-kenerjanya Melalui platform Merdeka Mengajar Yang terintegrasi dengan aplikasi e-BKN Mulai dari Januari 2024 Jadi khusus untuk rekan-rekan ASN guru ya Yang sementara ini diberlakukan di PMM ya Platform Merdeka Mengajar Nah berdasarkan dasbor penggunaan SKP Perencanaan di PMM Yang dikelola oleh Dekterat Jenderal Guru dan GTK Sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 Sebanyak 89 persen dari total 1.772.837 ASN guru Dan kepala sekolah telah memasukkan Sasaran kinerja pegawai atau SKP Pada aplikasi PMM Saat ini data perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah Dalam proses pengalihan ya Dari aplikasi PMM ke e-kinerja BKN secara bertahap Namun demikian Bapak Ibu sebanyak 11 persen ASN guru dan kepala sekolah Masih terkendala dalam memasukkan SKP Yang telah disusun ke dalam aplikasi PMM Disebabkan oleh kendala akses Baik itu kendala akses data maupun jaringan internet Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang berada di daerah-daerah Ataupun pulau-pulau ya Sehubungan dengan itu Maka disini disampaikan beberapa hal sebagai berikut Pertama SKP guru dan kepala sekolah Yang sudah disusun Tetapi belum berhasil dimasukkan ke dalam RHK Aplikasi PMM Karena kendala tersebut di atas Maka proses pemasukan data ke dalam aplikasi Masih dapat dilakukan ya Masih dapat dilakukan Artinya barangkali bisa sampai lebih dari tanggal 31 Januari 2024 Kemudian poin kedua Bagi guru dan kepala sekolah Yang telah berhasil memasukkan SKP ke dalam aplikasi PMM Dalam arti kata sudah berhasil merancang RHK Dan tentu sudah disetujui oleh kepala sekolah Maka diharapkan dapat melanjutkan ya Ke tahap pelaksanaan kinerja Sehingga dalam timeline yang kita lihat di dalam PMM Itu mulai pebuari Itu sudah mulai masuk pada pelaksanaan kinerja Yang sudah dirancang di bulan Januari Sampai akhir 2024 ini Untuk bulan Januari Selanjutnya Sesuai dengan kewenangan masing-masing Kami mohon saudara melakukan pendampingan Pemanfaatan, pengawasan Dan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah Yang masih menghadapi kendala Dalam memasukkan SKP Atau menyusun RHK ya Pada Bapak Ibu Di aplikasi PMM Untuk pertanyaan lebih lanjut Bagi kendala-kendala ini Nanti dapat menghubungi Pusat bantuan aplikasi PMM Yang ada di Aplikasi PMM Bapak Ibu sendiri Yang mungkin masih ada kendala login Harus meminta login dengan akun yang lain Padahal Bapak Ibu tentu akunnya tidak boleh ganda Akun belajar ID itu Hanya dimiliki oleh satu orang guru dan kepala sekolah Adalah satu Oleh karena itu nanti dapat melakukan Pelaporan secara resmi Kepada aplikasi PMM Yang ada di dalam aplikasi PMM itu sendiri Nah ini informasinya Bapak Ibu Jadi pada prinsipnya Penilaian kinerja ataupun pengisian RHK Sampai akhir Januari ini Diperpanjang namun ini dikhususkan Bagi Bapak Ibu Keguru dan kepala sekolah yang masih mengalami kendala Teknis akses dan jaringan Sehingga belum dapat melakukan Inputan SKP Atau rancangan kerja Bapak Ibu RHKnya ke dalam Aplikasi PMM Kementerian Pendidikan Namun bagi Bapak Ibu yang sudah selesai Maka dapat melanjutkan untuk Pelaksanaan RHKnya Mulai dari Pebuari 2024 Demikian Bapak Ibu informasinya Bapak Ibu akan bersampaikan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati